Nama Gibran Raka Buming menjadi satu calon kuat bakal Cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Terkait hal tersebut, Gibran kabarnya telah melapor kepada PDIP bahwa dirinya diusulkan sebagai Cawapres Prabowo. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Menurut Hasto laporan-laporan itu disampaikan Gibran dalam beberapa pertemuan internal partai. Menurut dia, pihaknya hanya menunggu jadwal pendaftaran Cawapres di KPU pada 19-25 Oktober mendatang. Sementara itu Gibran menegaskan dirinya akan tetap menunggu arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal arah dukungannya di Pilpres 2024. Ketua DPP-PDIP Puan Maharani mengatakan pihaknya tak khawatir soal Gibran masuk bursa Cawapres Prabowo di Pilpres 2024. Puan menilai setiap partai atau poros koalisi Capres memiliki pertimbangan menentukan Cawapresnya. Namun, semua itu bergantung pada figur yang dipinang. Akan tetapi peluang Gibran mendampingi Prabowo terganjal oleh Pasal 169 Huruf Ki Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum UU Pemilu. Di situ tertulis bahwa persyaratan menjadi Presiden dan Wakil Presiden berusia 40 tahun. Saat ini terdapat beberapa gugatan pengujian UU Pemilu tersebut di Mahkamah Konstitusi MK yang masih berproses. Para pemohon meminta batas usia Cawapres dan Cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Adapun saat ini Prabowo telah dilengkapi dengan dukungan Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional PAN, dan Partai Bulan Bintang PBB. Dengan demikian koalisi ini menguasai 264 kursi parlemen atau 45 persen, berdasarkan hasil pemilu 2019.